Halo gengs, selamat siang, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan share kode rhythm yang keempat ya, di bulan Agustus ini Kode rhythm part 4, bukan yang keempat, tapi part 4 ya Kode rhythm dadakan part 4 di bulan Agustus ini gengs Oke gengs, sebelumnya gue akan memperlihatkan fighting gue ya, fighting gue di arena Fighting gue di arena, sebelum gue memberikan kode rhythm Gue akan menjelaskan sesuatu dulu, secara mendetail ke kalian gengs, kayak gitu Nah ini, gue udah berhasil menduduki di peringkat 5 gengs ya, dengan VV0 Ini gue bukan sombong atau bagaimana ya, tapi ini adalah sebagai motivasi buat kalian gengs Jadi salah satu manfaatnya, kalian tuh bertahan di server itu apa? Jadi pertahannya itu, manfaatnya bisa dapetin peringkat gengs di rank Kalau misalkan kalian sabar, nggak kutul loncat pindah-pindah server karena emang pengen dapetin ninja R17 Gue pun sama, jadi buat kalian yang ngikutin gue dari nol ya Ngikutin gue dari nol, dari channel gue nol Gue tuh buat channel dan buat akun ini seimbang gengs ya Buat akun dan buat channel seimbang Jadi channel ini dibuat pada saat akun gue masih level 1 gengs Sama, jadi kalau kalian ngeliat uploadan-uploadan 2 bulan yang lalu Uploadan-uploadan gue, ninja gue tuh ceplek banget Karena dari hasil, apa ya, dari hasil kesabaran gue Gue bisa meraih di peringkat 5 gengs, kayak gitu Jadi intinya sih, buat kalian yang mau dapetin peringkat atau menguasai server dengan cara PIV 0 Gratisan pre-flyer Itu kalian harus sabar gengs Semuanya juga perlu proses Nggak ujuk-ujuk dapet Semuanya perlu proses, kayak gitu gengs Nah ini, sunprit ini dulu Waktu gue awal-awal main ya, dia itu peringkat 1 terus gengs Karena dia itu PIV terbesar, maksudnya tertinggi lah PIV tertinggi di server gue gengs Yaitu PIV 11 Namun karena makin kesini, makin kesini Banyak banget yang top up, makin gila-gilaan Ada yang PIV 12, PIV 13, 15 gitu gengs Wih gila-gilaan banget Ngabisin jutaan gitu, berjuta-juta untuk game ini doang Untuk game sekilas untuk happy pun lah ya Nah kita buktikan gengs Kalau kita itu bisa, maka dari itu Stay tune di channel Bang Cepi Bang Cepi akan memberikan tutorial Setidaknya ya bermanfaat buat kalian Tapi kalau misalkan ada salahnya ya Mohon maaf, namanya juga manusia ya kan Namanya manusia, ada salah, ada tidak Dan kadang-kadang suka tipo juga Kalau berbicara, harusnya kesini tuh bang Melah kesini, kayak gitu gengs Jadi ya, balik lagi ya Namanya manusia, ada salahnya gengs Kayak gitu Intinya, buat kalian tetap semangat gengs Bermain di ininya gengs ya Di servernya, jangan pindah-pindah mulu Supaya apa? Supaya kalian tuh bisa menguasai di server gengs Kayak gitu Dan bahkan banyak banget gengs Server-server luar itu Yang menganggap rendah Negara Indonesia kita gengs Pernah gue main dimana ya Katanya Uh, Indoma gembel katanya Gak pernah top up katanya Bilangnya begitu ya Makanya Indonesia memang tuh bisa top Misalkan jarang top up Tapi kita tunjukkan Bahwasannya kita bisa untuk Menduduki di peringkat arena gengs Kayak gitu Walaupun tidak bisa top up Tapi setidaknya kita bisa menduduki Di rank arena gengs Kayak gitu gengs ya Jadi intinya Buat kalian yang Apa ya Yang putus asa bermain ini Karena Gak pernah dapet ninja R17 Ya baik lagi gengs Harus semangat gitu Kalau lu liat gue dari awal Gue cuman dapet ninja R16 lang gengs Kumpulan ninja R16 Dan pertama kali dapet ninja R17 Yaitu Hinata Sumer gengs Nih, yang ini Hinata Sumer gue Cuman Pertama kali gue dapet ninja R17 Yaitu Hinata Sumer Itu tuh dari event 3D Anniversary Exchange gengs Kayak gitu 3D Anniversary Exchange Itu Bener-bener Ini sih gue Apa sih Dapet ninja R17 Satu aja gue bener-bener Seneng banget gitu Dan gue sabar-sabar-sabar Dan akhirnya ada event GP Pas 28 hari kemudian Ada event GP gengs Kayak gitu gengs sih Cara supaya kalian tuh Ini guys ya Bertahan Di Apa ya Bertahan di ini gengs Bertahan di Server gitu Supaya kalian gak Pindah-pindah Atau putu loncat Kayak gitu gengs Kita liat lagi gengs nih Kita liat lagi yang Musuh berikutnya itu VIV 7 apa 9 gitu Nah ini VIV 9 gengs Dia ini terkenal juga gengs dulu Waktu awal-awal Peringkat 2 Peringkat 3 Kalau gak salah Karena PIP-nya yang tinggi Kita liat ya Refly-nya Kita liat Refly-nya Nah ini kalau Kalian masih Ada yang nanya nih Bang Kalau misalkan SPM tuh Kalahnya sama siapa sih Kalau SPM itu Kalahnya sama Ninja yang bersegel gengs Nah Ninja yang Bisa bikin dia segel Si SPM-nya Kesegel Yang bisa Nahan Ultinya SPM Yang bisa nahan Damagenya SPM Menurut gue sih Yang bisa nahan Ultinya SPM Damagenya SPM Itu kayak Masuknya Lawannya Ninjanya Yang pertama ya Ninja Mountain Nah yang kedua Ninja Forest Yang ketiga Ninja Wine Angin gengs Kayak gitu Yang bisa ngelawan Si SPM Maksudnya yang Bener-bener bisa nahan Ultinya Bisa nahan Damagenya Itu hanya Mountain Forest sama Wine Kalau Fire Kenapa bang gak bisa Gue Kurang tau ya Gue Jarang juga ngeliat Orang-orang bisa Pakai Ninja Fire Buat ngalahin si SPM gengs Jarang-jarang banget sih Dan kenapa Ninja Forest tuh Susah banget Didapet Karena emang dia langka gengs Ninja Forest tuh langka Kalau misalkan Kalian punya Dapet Ninja Forest Mending kalian gak Pakai aja GG gengs Kenapa Terus dipakai Karena Kreatif lah Masa pakai ninja yang itu-itu aja Kayak gue nih Gue nih pakai ninja pasaran gengs Kayak Hinata Guy Gate Guy Update Terus Conan Simsuit Tobirama Senju Sasuke Kursit Hitachi Anbu Pokoknya itu Ninja-ninja Apa ya Ninja-ninja Kacang gengs Maksudnya Ninja-ninja kacang tuh Banyak didapet sama orang gitu Diobral Gampang banget Didapet sama orang Makanya buat kalian yang Top up Ataupun Apapun Kalau kalian punya Ninja Forest Minimal ninja forest Ada 4 atau ada 3 Itu pakai aja gengs Bener-bener ninja GG Menurut gue Ninja Forest tuh Kayak gitu gengs Oke gengs Paham ya Sampai sini Jadi Buat kalian yang Merasa Kurang ini gengs ya Kurang termotivasi Karena Ah Gue tuh kurang hoki Kurang apa Ya Lihat channel gue Dari awal Coba gengs Kalau lu Lihat channel gue Dari awal Mungkin Lu Bahkan ngeliat Ih channel apaan sih nih Ngasih tutorial Tapi Dia sendiri Ini Apa sih Ninja-ninjanya Ceblek semua gitu Nah semua itu Perlu proses gengs Gak langsung instant Jebret aja gue main Dapet R17 Itu tuh Ada orang kayak gitu Cuman Perlu hoki yang tinggi gengs Kayak gitu Nah dapetnya dari mana Dapet dari recruit gengs Nah disini tuh nih Kita lihat ya Recruit ADP Nah disini tuh ya Nih disini banyak Ninja R17 Nah kalau dia hoki Dia bisa dapet apa aja nih Bisa dapet Rejin Sasuke Sakuruna Sim Suite Namika Jiminato Rektoration Kisame Hada Pushen Kaguya Sasuke Sasunao Kabuto Epil Phantom Terus Orochima Akatsuki Naruto Fortile Kakashika Mui Pokoknya banyak banget tuh kan Disini Ninja R17 ya Ada banyak banget Jadi jangan kaget Kalau misalkan kalian Bang kok banyak banget sih Ninja R17 tuh Orang kan baru main Udah gitu PAP 0 lagi Gimana bang Nah itu karena dari sini gengs Dari sini ya Dari recruit ADP Karena dia itu Hoki nya tingkat tinggi gengs Kayak gitu Oke gengs Mungkin itu yang bisa gue sampaikan Langsung aja kita masuk ke Ini ya gengs ya Kita masuk ke Koderimnya Banyak sekali bacot gue Ya Gue sih Berbagi pengalaman aja gengs Supaya kalian tuh semangat Kayak gitu Nah kodenya itu Wailin Wailin IHM Kayak gini gengs Ya Kodenya Ini gengs ya Wailin IHM Oke Langsung aja kita Confir Nah dapet Nah bagi kalian yang Gak mau nonton Tenang aja Nanti gue taro Kodenya di deskripsi Jadi Gak usah khawatir gengs Oke Mungkin itu yang bisa gue sampaikan Cukup sekian See you Bersambung Bersambung Terima kasih.